selamat menikmati saya penelitian sehari-hari saya juga jadi dosen di tes telepon engineering school di kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebuah teknologi masa depan yang sebenarnya sudah ada sekarang, kenapa saya sebut masa depan teknologi itu sudah ada jangan heran kalau 10 tahun ke depan teknologi ini banyak dipakai oleh banyak pihak tapi sekarang belum, karena sekarang terlalu banyak batasan-batasan yang kami hadapi, nanti akan kita saya coba ceritakan ya, jadi apa teknologi masa depan yang ingin saya jelaskan ini adalah teknologi yang namanya brainstorm sebelum itu, apa sih brainstorm itu? ya, teman-teman kecelakaan lalu lintas itu adalah kejadian yang sering banget kita lihat sehari-hari coba aja buka koran hari ini coba buka koran kemarin kemarinan lagi pasti ada satu setiap koran itu pasti ada satu kecelakaan lalu lintas terjadi di koran kecelakaan lalu lintas itu bisa terjadi kapan aja dimana saja oleh siapa saja bisa terjadi di jarak bisa terjadi di moda kereta api yang kemarin juga bisa juga di moda pesawat nah faktanya di dunia ini ternyata kecelakaan transportasi itu adalah masalah dengan tingkat korban terbesar dalam sepuluh besar dia ada di peringkat delapan kecelakaan transportasi ini masih menjadi sebuah masalah yang menakibatkan korban jiwa yang sangat besar artinya sebenarnya kecelakaan transportasi ini adalah sebuah salah satu masalah terbesar di dunia nah apa sih efek-efek kecelakaan transportasi? dalam satu tahun itu ada 1,2 juta orang itu meninggal 50 juta itu cedera bisa cedera berat cedera ringan dan lain-lain dalam satu bulan artinya ada 100 ribu dengan 4 korban 4 juta korban dalam satu hari ada 4 ribu yang meninggal dan 1,400 ini artinya dalam satu menit ini udah ada 96 korban 2 menit saya berdiri disini itu udah ada dua ratusan orang meninggal di dunia yang cuma gara-gara ketelakaan transportasi nah latar ulangan inilah yang menjadikan kami menciptakan sebuah solusi yang kami menamakan beristar selain korban jiwa ini adalah kerugian total 520 miliar U.S. dolar ini bahkan kalau kekayaan orang terkaya di dunia ini dikalikan milik 10 ini masih belum menyentuh kekayaan orang terkaya nomor satu di dunia dikalikan 10 masih belum sampai ini tapi ini gak cuma itu yang paling menyedihkan dari ketelakaan transportasi ya kita bisa kehilangan orang-orang yang kita sayangin bisa aja tiba-tiba sekolah darah kita meninggal pas saya menciptakan aplikasi ini bersama tim saya teman saya baru meninggal tabrakan nah tahukah teman-teman inilah kami semua kami tergabung dalam satu-satu tim namanya Malabar kami menciptakan aplikasi yang namanya Beriksa anggota kami sebenarnya ada cerjur ada lebih banyak lagi yang dua-duanya lagi kuliah di luar ini adalah anggota kami ada dokter Taksun Razer beliau adalah ahli otak saya sendiri terus ada mas Umar ini juga dosen di telpo ini ada Meka dari ITB ini ada Romi dari Telkom ada Gilang dari dosen Umi ada Nugun dan ada Wirawan dua ini ini mahasiswa ini orang Microsoft nah jadi kami punya suatu misi di dunia kami punya misi yang paling kami inginkan adalah kami ingin meminimalisir transport accident jadi kami punya visi besar yaitu pada akhirnya kami ingin meminimalisir kecelakaan transportasi nah kalau misalnya kita berbicara tentang kecelakaan transportasi 70% kecelakaan transportasi di dunia itu disebabkan sama yang namanya human error nah human error ngantuk stress ngelangun adiksi kecapean ini adalah human error yang manusiawi sekali terjadi pada manusia dan inilah yang harus kita handle artinya kalau kita mencegah kecelakaan kita harus mencegah ini oleh karena itu kami menciptakan aplikasi yang namanya Brainstart Brainstart ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi pengendaraan-pengendaraan motor dari gelombang otaknya dan kalau misalnya terjadi human error si Brainstart ini akan kami teruskan memberi peningkatan nah ini contoh aplikasi kami aplikasi ini sudah jadi aplikasi ini kami tembakan dari tahun 2011 aplikasi ini sudah jadi jadi kurang lebih seperti ini disini di kanan ini adalah kondisi-kondisi kita disini adalah kesimpulan bagaimana kondisi pengendaraan-pengendaraan motor nah gimana sih cara kerja Brainstart pertama kita menggunakan sensor otak ya dalam bahasa medisnya sensor otak itu adalah EG elektroinfipalograph ini dipasangkan di kepala kita dipasangkan di kepala lalu nanti dari kepala itu akan dikirimkan ke aplikasi dari aplikasi nanti akan disimpulkan kondisi pengendaranya seperti apa dan kalau misalnya ada masalah dengan pengendara aplikasi ini akan interupsi nah aplikasi ini dikembangkan selama 2 tahun dengan cara proses scanning gelombang otak scanning MRI dan lain-lain kami lakukan ini selama 2 tahun untuk mengumpulkan data-data otak data-data kondisi orang itu kalau misalnya sedang kondisinya begini itu otaknya gimana begini itu seperti apa inilah pekerjaan membosankan yang kami lakukan kurang lebih 2 tahun bener-bener membosankan karena saya harus menunggu sampai jam 12.00 untuk mampu banget saya coba saya capture dan lucunya pagi-pagi saya lupa kalau saya udah capture malam dan saya hilang nah ini adalah proses-proses kami terus kenapa sih pakenya otak kenapa pakenya otak segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita itu berhubungan dengan otak kita ngantuk otak pasti tau kalau kita ngantuk gak mungkin kan kita ngantuk tapi otak kita gak tau kita ngantuk istilahnya otak ini adalah pusat kegiatan kita nah oleh karena ini kita menggunakan otak gak ada sensor lain maksudnya tidak ada teknik lain yang bisa mengetahui kondisi seluruh tubuh selain otak kita sendiri kayak gitu kecuali hati mungkin kalau misalnya bicara salah otak berdasarkan penelitian-penelitian yang kami lakukan dan diskusi kami manusia itu punya lima gelombang besar dimulai dari paling rendah delta, theta, alpha, beta, gamma ada lima ini lalu lalu kalau misalnya orang stress ini akan berpengaruh pada gelombang theta, gamma, beta sama alphanya ini akan berpengaruh yang deltanya ada pengaruhnya tapi sangat kecil ini berdasarkan penelitian kami nah kalau orang antur ini yang berpengaruh ini tiga, satu, dua, tiga beta, alpha, theta terus kalau misalnya lagi ngelaman nah ini dua ini jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi nyetir ngelaman seseorang inilah yang bekerja kayak gitu di gelombang kota kita nah kalau orang pakai drugs itu sama kayak orang laman cuma bedaannya biar orangnya aktif nah lalu kalau misalnya orang ngetir bagus ini semuanya aktif dengan bola tertentu nah inilah yang kami simpulkan dari Brainstat inilah yang kami kerjakan selama dua tahun untuk mengubah keadaan dunia ini nah Brainstat udah kami coba uji coba setelah menguji kami juga harus coba selama seribu jam dengan berbagai macam cobaan modal transportasi dari mobil kereta sawat simulator dan lain-lain kami coba untuk uji sedasi tanpa kemampuan dan lain-lain nah ini EEG EEG ini adalah biar orang kita orang teknis kita pasti mengetahui ini adalah sebuah sensor yang fungsinya untuk menangkap gelombang listrik yang ada di kepala kita pahala manusia itu mengeluarkan listrik kecil sekali-skalanya dan inilah yang bertugas untuk menangkapnya nah bentuk-bentuk sensornya suka-suka saya lebih suka pakai yang handband ada yang suka kalau saya biasanya suka pakai bandung kalau orang yang pakai motor biasanya suka pakai helm dan kalau misalnya orang yang punya kake mata bisa digunakan seperti ini juga nah kira-kira brand start ini kayak gitu jadi jadi itu adalah sebuah sistem yang ter-embed dalam mobil jadi ini adalah brand start sekarang nanti kita akan coba sih kita akan brand start ke masa depan jadi ini sensornya dipasang sensor yang terserah bahkan EEG pun juga dijual lebar sebenarnya kita mengaku mobil semua jadi kayak gitu dan di sini adalah aplikasinya jadi secara baris besar di aplikasi ini akan digunakan ketika kita sudah berhendara nah jadi ketika berhendara kita akan dipantau dimana kondisi pengendaranya dimana kondisi otaknya dimana kondisi fisiknya kurang lebih sih brand start kerjaannya sih cuma yang ini aja kurang lebih jadi bener-bener memakai bis di kepalanya nah sekarang apa yang terjadi kalau misalnya terjadi human error misalnya kalau dia ngantuk dia pusing ngelangin siapa saat itu apa yang terjadi ada berbagai macam jenis alert yang akan diberikan oleh besar ini contoh-contoh alertnya kalau misalnya alert yang lama ini akan memberikan peringatan sebenarnya start ini woi jangan ngelangun dong gitu jadi untuk sesuatu yang bisa diubah contohnya ngelangun aplikasinya ngelangun you are very human please focus jadi woi jangan ngelangun bahasa karanya jangan ngelangun menyetir itu yang dengeru gitu loh bahasa ininya gitu nah jadi nanti langsung di awal aja di begini saat itu oke saya siap setelah beberapa saat dia berusaha fokus kembali nah langsung aplikasinya langsung oke sudah fokus lagi oke sudah good lanjut lagi nah kondisi kedua kondisi ini adalah kondisi yang membutuhkan setuh hat maksudnya misalnya kita ngantuk kalau kita ngantuk aplikasinya akan mengingatkan dengan cara memperlihatkan istrinya jadi kira-kira papa jadi kira-kira kalau untuk yang udah punya istri kalau misalnya dia bener-bener sayang sama istrinya kalau sayang sama istrinya ketika di bilang papa berhati-hati dong menyetirnya istirahat dong kayak gitu pasti berhenti kayak gini kalau ngantuk kayak gini nih mau diingetin orang-orang apa sih berisi aplikasinya nah oleh anaknya kita coba berikan ada lagi jadi nanti aplikasinya akan memberikan SMS kepada misalkan berwajib jadi misalnya lo udah sangat ngabut tetap ngotot mau nyetir udah dikasih peringatan istrinya kalau si nyetir ini bisa nge-sms ke polisi yang berlain nah nah ini brand start saat ini kami sudah memiliki sistem pendeteksinya kami juga sudah memiliki mapping sistemnya jadi kita bisa lihat pengendara-pengendara yang menggunakan brand start kondisinya seperti apa terus nah harapan kami di masa depan ini yang sudah kami coba kerjakan kami pingin brand start itu langsung nyebed langsung jadi sistem di mobil ketika ada radio misalnya ada brand startnya di pesawat juga sama jadi dalam kursi yang ribut-ribut itu dalam panel-panel yang banyak itu kita bisa injek brand start disitu jadi ini adalah target kami di masa depan aplikasi kami sudah jadi dan lain-lain terus nah masa depannya kami ingin membuat sebuah sistem transportasi publik umum yang terintegrasi jadi kalau misalnya kita pemilik travel kita bisa lihat di seluruh subdir kita siapa yang bandel siapa yang kondisinya benar siapa yang kantuk siapa yang enggak kalau misalnya kita lagi kita punya suami atau punya istri kita bisa lihat wah suami saya lagi ngekir posisinya di seping oh lagi gak kantuk gitu nah ini bisa penting banget kalau misalnya di apa namanya di injeksikan kemudian kepada sistem transportasi umum coba bayangin kalau misalnya kita naik pesawat kita naik pesawat ada panel hiburan kan ya tau-tau kita bisa lihat kalau misi otak si pilotnya oh tau-tau pilotnya ngantuk langsung satu pesawat panik gitu kan ya bisa juga di misalnya di apa di travel juga kita kan gak apa-apa subdir travel tapi nyetir-nyetir aja tapi kalau misalnya ngantuk kita bisa dia bilang papa berhenti dulu udah gak apa-apa dia kita telah tapi yang penting kita gak kita gak ke alam bakar duluan kayak gitu nah ya lebih dari itu sebenernya tujuan kami sih simple kami tidak ingin kita kehilangan orang-orang yang kita sayangin itu apa namanya kalau gak salah gak rata itu bisa dicari ulang tapi kalau masalah keluarga temen-temen orang terkaya nomor satu di dunia sekalipun tidak akan bisa melindungi nyawa jadi tujuan kami sih semakin menyelamatkan kenapa saya bilang berencet ini adalah teknologi masa depan karena sejujurnya berencet ini tidak jadi hanya saja yang mau pakai ini regulasinya belum ada mana ada supir rampot yang mau dipakai yang kayak gitu mana ada super travel yang artinya kan kita harus merubah sistem transportasi dulu ini adalah berhubungan dengan regulasinya adalah sesuatu yang sudah hidup di luar domainnya terdiri ini sudah sesuatu yang susah sekali kayak gitu terus habis itu yang kedua ini masalah mass production ini menjadi masalah buat kami karena sejujurnya kami juga adalah riset yang dimulai dari sebuah bengkel kecil ini untuk mass production belum ada yang lawak ada salah satu perusahaan chip terbesar dari Amerika mereka pernah menawarkan kepada orang cek langsung mau dibeli semuanya perusahaan chip ini men-support sistem mobilnya Ford yang mobil Ford yang bisa parkir sendiri itu nah jadi harapan mereka ditanamkan disitu cuma sayangnya kami harus kehilangan cipta dan segalanya bahkan penempelan bahwa kami pernah mengerjakan ini harus kehilangan gitu nah inilah yang kami tidak mau dan sayangnya di Indonesia juga yah begitulah seperti itu ya mungkin kurang lebihnya itu yang pernah sudah kami kerjakan mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih